Ketegangan antara Rusia-Ukraina gian berdampak bagi negara lain. Terakhir, Amerika Serikat meminta warga negaranya untuk meninggalkan Ukraina secepat mungkin. Langkah Amerika Serikat disusul oleh negara lain seperti Inggris dan Jerman. Indonesia sendiri sejauh ini masih berjaga-jaga. Sekitar 100 ribu pasukan Rusia telah diarahkan ke wilayah perbatasan dekat Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin terus membantah bahwa negaranya akan menyerang Ukraina. Upaya diplomatik dilakukan agar skenario terburuk dapat dijegah. Amerika Serikat dan Perancis misalnya mengajak Putin untuk berdialog. Namun langkah itu tak membuahkan hasil signifikan. Apa yang sebenarnya terjadi antara Rusia dan Ukraina? Konflik Rusia-Ukraina tak bisa dibaca secara tunggal. Salah satunya karena sudah berlangsung sejak bertahun-tahun silam. Ukraina merupakan pecahan dari Uni Soviet yang memperdekakan diri pada Agustus 1991. Ukraina tumbuh menuju negara demokratis dengan roda pemerintahan yang telah dijalankan oleh tujuh presiden. Selama tiga dekade merdeka, Ukraina mengalami dua gejolak besar-besaran yang terjadi pada 2004 dan 2014. Keduanya punya pesan yang sama, menolak pengaruh dan intervensi Rusia dan mendorong bergabung ke Uni Eropa serta NATO. Gelombang demonstrasi pertama berhasil memaksa presiden saat itu Leonid Kutschma, politisi yang dekat dengan Kremlin, lengser dari jabatannya. Resim Kutschma dinilai korup dan kerap menyalahgunakan kekuasaan. Sedangkan gelombang masa kedua, kelak dikenal sebagai revolusi Maidan, menewaskan 70 orang. Dan membuat presiden kala itu yang dekat pula dengan Rusia, Viktor Yanukovych dimaksulkan. Ia menyebut langkah itu percobaan kudeta, sebelum kemudian kabur dari Ukraina. Putin kerap mengeluarkan klaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu identitas. Klaim semacam itu yang kemudian dipandang banyak pihak jadi justifikasi untuk melakukan hal-hal yang di luar batas. Seperti menganeksasi Crimea yang sebelumnya masuk teritori Ukraina pada 2014. Proses aneksasi ini tergolong berdarah, lebih dari 10.000 orang tewas. Upaya menguasai Ukraina, kian gencar dilakukan Putin pasca aneksasi. Mulai dari menyebarkan disinformasi hingga serangan cyber yang bikin kerugian ekonomi cukup banyak. Analis dan lembaga Tink Tank menegaskan aksi Putin beberapa waktu terakhir dan mengindikasi bahwa ia tak ingin kehilangan Ukraina yang cederung merapat ke barat. Kehilangan pengaruh atas Ukraina sama berarti potensi lenyapnya banyak hal, termasuk kekuatan ekonomi. Cadangan minyak dan gas Ukraina contohnya, masing-masing 395 juta barel dengan 349 miliar meter kubik. Ukraina juga memainkan peran strategis sebagai penyalur gas dari Rusia ke pasar Eropa. Rusia telah mengajukan permintaan resmi ke Amerika Serikat dan NATO terkait posisi Ukraina. Pertama, Ukraina tak boleh masuk NATO. Kedua, pasukan NATO yang berada di kawasan Rusia mesti ditarik. Permintaan ini ditolak. Sementara AS maupun NATO mewanti-wanti jika Kremlin nekat menyerang Ukraina, maka aksi balasan bakal ditempuk. Serangan penuh ke Ukraina bila benar-benar terjadi, diperkirakan mendatangkan dampak yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Kalkulasinya, 50 ribu orang akan tewas, dan hampir 2 juta penduduk jadi pengungsi. Itu sebabnya banyak pihak yang menyebut perang dunia ketiga jika sampai konflik bersenjata meletus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!